Akun media sosial penumpang Grab Car yang viral gara-gara tak mau bayar ongkos dari Jakarta ke Ciawi ramai disarbu netizen. Publik lantas mengomentari unggahan penumpang arogan tersebut dengan penuh sindiran. Sebab sang penumpang rupanya sering membuat konten di akun TikToknya. Hingga akhirnya sosok asli hingga identitas penumpang tersebut pun terkuang. Awalnya sang penumpang viral karena ogah membayar biaya Grab Car sebesar 300 ribu rupiah. Memesan layanan taksi online penumpang tersebut cuek dan langsung kabur saat ditagi ongkos oleh supirnya. Tak terima sang sopir taksi online pun merekam kejadian tersebut hingga viral sejak Jumat 30 April 2023 malam. Belum sampai sehari kasus tersebut sudah terselesaikan. Bahkan supir taksi online tersebut berbalik meminta maaf ke sang penumpang yang arogan tersebut. Berdasarkan unggahan tersebut terkuang identitas asli sang penumpang yang sempat viral. Penumpang tersebut ternyata bernama Dini Novianti. Terkait keviralan dirinya Dini rupanya sudah memberikan klarifikasi. Tanggapan itu disampaikan Dini di akun TikTok Edmunahendro yang pertama kali memviralkan dirinya. Dalam komentarnya Dini menyebut tak semua kesalahan ada di dirinya. Gara-gara komentar tersebut akun media sosial Dini pun ramai disatroni netizen. Terlihat di dua akun TikToknya Eddinskay2772 dan Eddinskaydinskay netizen ramai memberikan komentar nyinyir kepada Dini. Namun di akun TikTok pertama Dini tampak sudah memprivate akunnya. Sementara di akun kedua terlihat netizen masih bisa berkomentar di sana. Publik langsung menyerbu akun media sosial Dini kendati permasalahannya dengan supir taksi online sudah terselesaikan. Terkait perdamaian tersebut istri supir taksi online turut angkat bicara. Ternyata alasan supir dengan penumpang tersebut berdamai karena sang penumpang sudah membayar ongkos yang sempat ditagi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.